Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dari velg bawaan sama cadangan ya? Kalau mobil Eropa pasti dia rata-rata Udah kayak Mercedes, BMW BMW kayaknya agak gede juga, Mercedes paling banyak, kecil-kecil Beda sama belim bawaan ya? Ya ini pengalaman baru gue sih, pengalaman baru juga Tapi gue baru tau, gue pikir Mobil Jepang pun juga Itu rata-rata gitu juga Bannya cobek? Cobek Boleh, kan, bannya dulu Gue mau jadi kasih Wow, wow, wow Kelap di sini Ya Ini bawaannya dia gutier, jebol Main di mana nih bapaknya sampai begini? Kayaknya sih kena trotoar dah Masa iya? Bisa jadi kalau kena trotoar Tapi gak ada baratan Iya tuh kalau kena trotoar Ya kayaknya diisengin dah Gak mungkin kalau diiseng ya Trotoar, kalau gak trotoar, ajar lubang Iya juga nih ya, batu Iya bisa jadi sih Soalnya buat Cuman ini tuh, ini juga nih Dan terus dia dipaksa jalan juga Berapa kilometer, jadi Tuh ada bekas kelindesnya di bagian dalam Memang bekas apanya? Kelindes Jadi kalau misalnya beban dari mobil kan Kejepit gitu Kan ada kelihatan tuh Iya Itu pentingnya juga sih Ngecek kondisi ban kalian nih Kalau misalnya ada yang Baret-baret Terus ada udah kayak Apa sih pecah ya namanya kalau ini tuh? Kalau itu pasti pecah Karena dia masih bisa dipakai Di berapa persen lah Nah kalau udah pecah gitu gak bakal bisa Ini sebenernya mah kondisi ban masih tebel nih Mungkin masih 70 persenan nih kondisi ban Cuman kalau udah Ini nih nih dinding-dindingnya udah pecah Ada sih biasanya di Kalau misalnya robeknya gini Di tambel tiptop Di gimana itu? Jadi kayak di tambel Kalau biasanya kan ada yang tambel cacing Ada sih buat tambel tiptop Tapi ini kan Slowbacknya Gak ada gambel tiptop tuh kayak dipresan gitu Tiptop? Tiptop tuh kayak sejenis Kayak ban ngambel motor gitu Nah dia dilapisin lagi Di dalamnya Panasin gitu ya Terus dipreskan dia Dibakar Kemanasan Nah tapi kalau ini kan gede banget Mungkinnya Ini hampir berapa senti Jadi kayaknya agak ragukan juga Kalau di tiptop Mungkin kalau misalnya Satu senti atau dua sentian Masih bisa Ini yang segini nih Kalau ini bisa di repaint Biasanya ditambel lagi Kayak bahan dagingnya Karet Tapi kalau ini kan udah Pinggiran benangnya Kepotong Udah kepotong Ya presisi Udah berapa benang Ada banyak sih Ini gak bakal bisa Ya pokoknya sambil dicek lah Ban-ban kalian tuh ya Terutama di dinding-dindingnya Atau kalau misalnya kalian bisa lihat Di sini tuh ada Di tiap ban itu Ada namanya Threadwear indication nih Nih Ada garis kecil-kecilnya nih Ini namanya TWI Threadwear indication Kalau misalnya Ban kalian permukaan Bannya udah hampir Nyentuh si ini TWI-nya itu akhirnya kalian Udah harus berat-berat Yang namanya Biasanya kita sebut Bannya udah botak berarti ya Ada pandan-pandanya Biasanya ada Iya dipinggiran Rindingnya Ini Nah di belakang Ada ini Iya ada kodenya Biasanya Beda-beda merek Biasanya ada kodenya Kalau selera Kodenya disini nih Dia kayak panah Begitu nih Kalau dia selera Kalau ini kan Kalau di Goodyear Dia mungkin logo Ada logo-logonya nih Ini TWI-nya segini nih Kalau dibilang tebel Masih kebel banget Ini Pak Bia Mesti bisa dipakai 2 tahun 3 tahun Apalagi jarang dipakai Mobilnya Oke Sekian dulu video kali ini Jangan lupa Lalu cek Keadaan kaki-kaki mobil kalian Jangan sampai Pas udah di jalan Kenapa-napa Kalian baru sadar Ternyata ada robek Atau ada bolong Di ban kalian Iya kan Selalu periksa Dan Kalian bisa datang Kasih-kasih Di baris punya HHSR Wheel Kalian bisa dapetin Free tambal ban Free nitrogen Dan Free balancing Gratis Jadi selain semuanya Kaki-kaki kalian HHSR Wheel Berhasilkan semoga menurut diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ini karena punya HHSR